Dan perempuan itu selalu melambaikan tangan ke arah made dan berkata Ayo sini ikut sama aku, ayo nikah sama aku, nanti kita tinggal disini ya Kemarin di KHW 145 aku bercerita tentang kisah Romy yang bertemu dengan bermacam-macam makhluk astral di sekolahnya Kali ini dari Provinsi Bali aku akan menceritakan KHW tentang santet Tapi bentar Wak, berbeda dengan kisah santet biasanya, cerita kali ini betul-betul epic kali Sekaligus juga main blowing Karena santet yang dialami sama wawak kita ini bukan santet biasa Wak Dia ini disantet dengan cara dipasangin jampi-jampi, dipasangin susu Supaya menarik perhatian makhluk halus Bukan menarik perhatian perempuan, bukan makhluk halus Nah akibat dari jampi-jampi tersebut ada nih sesosok makhluk halus yang sampai terobsesi Dan tergila-gila sama wawak kita nih Nah kebayang gak kalian dicintai sama setan? Kalau misalnya setan yang macam luka nih ya pula lah gak apa-apa kan Ini eh nantilah kalian dengar ya Dan plot twistnya lagi Wak, pelaku santet tersebut merupakan orang yang sangat tidak wawak kita nih Sangka-sangka tuh kalian Tapi ya gitu lah kan sebelum kita lanjut ke ceritanya Seperti biasa aku mau minum dulu kopi kecintaan aku yaitu PIKOPI GULA AREN Cuaca hari ini lagi panas kali Wak, aku pengen kali minum yang seger-seger biar melek ya kan PIKOPI GULA AREN ini sudah sangat cocok kali diminum di segala situasi Perpaduan gula aren dan kopinya itu loh Wak, patent betul Bikin rasa manisnya tuh pas kali di lidah Dan cara buatnya juga gampang kali Wak Bisa kalian sajikan panas dan juga pake es Dua-duanya sama-sama enak dan praktis kali lah pokoknya Biar kalian gak penasaran, ikut aku yuk buat es PIKOPI GULA AREN Nah seperti aku bilang tadi Wak, cara buatnya mudah kali pertama kalian gunting lah itu kan Ujung kemasannya, terus tuang tuh isinya semuanya ke dalam gelas Nah abis itu tambahin air hangat secukupnya Aduk pelan-pelan sampai isinya betul-betul larut Kalau udah nih masukin lah itu es batu secukupnya sesuai selera Aduk-aduk lagi sampai merata Nah dah, jadi gampang kali ya kan Wak Ini aku izin minum dulu lah Wak Ya aku usah, aku lagi panas pula sekarang ya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah sedapnya Memang gak salah Wak, aku nyetok PIKOPI GULA AREN banyak di kantor nih Karena beneran seenak itu, terbaik kali lah pokoknya Cocok buat nemenin aku syuting di saat ngantuk-ngantuk kayak gini nih PIKOPI GULA AREN lebih patent, lebih keren Dan buat kalian-kalian yang pengen ngerasain sedapnya PIKOPI GULA AREN Cus langsung beli di toko terdekat di rumah kalian Wak Mumpung ada promo Beli 2, gratis 1 Jangan lupa ya Wak ya Nah kan aku udah seger lagi nih Aku jadi makin semangat ceritain kisah kali ini ke kalian Jadi tanpa berlama-lama baru nih kita masuk ke ceritanya Wak ya Check it out Oke Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini Merupakan kisah yang dialami oleh wawak aku Yang kita sebut aja lah namanya Made Abang Made, Bli Made Pada tahun 2016 lalu Wak Nah sesuai request dari Bang Made Untuk menjaga privasi semua nama dan tempat dalam cerita ini Memang sudah aku samarkan Nah jadi Wak, Bli Made ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara Dia tumbuh di keluarga yang bisa dibilang biasa-biasa aja Nggak kaya, nggak juga kekurangan Nah pada saat duduk di bangku SMK Wak Bang Made ini merupakan siswa yang tergolong bandel Dia sering bolos sekolah sama kawan-kawannya Dia sering nggak masuk dalam kelas ya kan Tapi gini pula Wak meskipun sering skip pelajaran di kelas Made ini punya prestasi mentereng di bidang akademik Nilai-nilainya selalu di atas rata-rata Dan di antara semua mata pelajaran Made ini paling menguasai bahasa Inggris Berkat kemampuannya itu Wak, dia tuh pernah dua kali memenangkan Lomba Debat Bahasa Inggris Tahudan Yang digelar seprovinsi Bali Setelah lulus SMK Wak, Bli Made ini berkeinginan untuk lanjut kuliah Dia pun mengutarakanlah keinginan dia itu sama mamak bapaknya kan Sama orang tuanya Bapak, ibu, aku boleh nggak lanjut kuliah? Katanya Oh boleh lah nak, tapi ambil jurusan agama Hindu ya Kata mereka Eh nggak mau lah aku, aku tuh mau kuliah jurusan psikologi Apa nggak? Bahasa Inggris lah Pak Katanya sesuai minat bakat aku Enggak, enggak, enggak Pokoknya bapak sama ibu mau biayain kamu Asalkan kuliahnya kamu jurusan agama Hindu Kata mamak bapak ya Nah mendengar jawaban tersebut Made ini merasa agak kecewa juga Wak Dia masih terus tuh berusaha buju orang tuanya kan Supaya diperbolehkan kuliah sesuai apa yang dia inginkan Tapi orang tuanya Bli Made ini tetap pada pendirian mereka Nggak mau Kalau kamu kuliah psikologi atau bahasa Inggris Kami nggak mau biayai Kok harus kuliah agama Hindu Baru kami biayai kau katanya Dan karena tidak kunjung menemukan titik tengah Wak Made pun akhirnya memutuskan untuk tidak jadi Melanjutkan kuliah Biarlah aku nggak usah kuliah sama sekali Biar keinginan dua-duanya nggak usah dijalani sekalian gitu loh Nggak kan, dua-duanya nggak dapet nih Akhirnya apa? Bli Made pun menganggur selama 2 tahun lamanya Dan selama 2 tahun itu Wak Kegiatan Made ini ya cuman tidur-tiduran aja di rumah Dia sama sekali tidak memiliki kesibukan Ongkang-ongkang kaki aja aku di rumah Nadia Tapi makin lama karena udah ngerasa bosan Akhirnya Made pun memutuskan untuk mencari pekerjaan Masa hidup aku lontang-lontung terus kanad kan Mau jadi apa aku nanti besar yaudahlah Akhirnya aku kerja lah ini Terus disitu si Made pun melamar ke berbagai hotel Hingga akhirnya dia diterimalah di salah satu hotel Yang cukup terkenal disana sebagai resepsionis Nah hotel tersebut tanda yuk ya Hotel tersebut berlokasi di wilayah Bali bagian tengah Dekat dengan sebuah sungai Ya nah udah lah tuh diterima dia disana nih Singkat cerita setelah 4 tahun bekerja Kondisi finansialnya Made pun naik drastis nih Wak Di usianya yang baru menginjak 23 tahun Dia udah bisa beli mobil, udah bisa beli motor Bahkan bisa membeli rumah kecil dari hasil kerja kerasnya Padahal aku tuh bukan orang yang pandai mengelola keuangan loh Nadia Entah kenapa ada aja tuh rezekinya Aku tuh cenderung boros dan sembrono juga Tapi rejeki tuh datang terus ngalir deras kali Beli Made ini Wak mampu membeli barang-barang tadi tuh Hanya dalam waktu yang cukup singkat lah bisa dibilang Finansialnya cukup tuh kan Kok gak kuliah Made? Udah lah udah enak cari duit kata dia Nadia tuh Wak selain beruntung dalam segi finansial Beli Made ini juga beruntung dalam segi asmara Pada saat itu dia sedang menjalin hubungan serius Dengan seorang perempuan yang kita sebut aja lah Namanya Mbak Saras ya Hubungan mereka bisa dibilang sangat-sangat harmonis Wak Mereka jarang bertengkar dan juga saling pengertian tuh satu sama lain Saling support juga bahkan Pokoknya perfect kali lah hidupnya aku tuh Nadia waktu itu ekonomi aku bagus Rezeki aku lancar Hubungan sama pacar aku harmonis pula ya kan Nah tapi Wak rupanya keberuntungan tersebut Membuat beberapa saudaranya Made bersikap berbeda Beberapa om, tante aku, serta sepupu-sepupu aku tuh Justru terkesan macam menghindar dari akunat Bahkan keluarga salah satu omnya yang tinggal di satu pekarangan Di rumah orang tuanya Made ini Secara terang-terangan menjauhi Made Wak FYI juga di Bali ini kata Made ya Biasanya satu pekarangan itu terdiri dari beberapa rumah Kepala keluarga gitu Wak Nah setiap rumah-rumah itu dihunilah oleh keluarga yang berbeda-beda Biasanya kayak gitu Kayak gitu juga lah keadaan rumah Made sama saudara-saudara yang lain Sama om-om yang lain Masih satu pekarangan Setiap kali berpapasan sama om, tante tuh Aku tuh selalu berusaha untuk menyapa Karena mari om, mari tante Tapi entah kenapa mereka sama sekali gak pernah ngerespon gitu loh Wak Meskipun demikian Made tetap masih berpikir positif Oh mungkin mereka lagi sibuk Oh mungkin mereka gak denger aku tadi nyapa Kayak gitu Udah Made pun mulailah menjalani hari-harinya seperti biasa Nah pada saat sedang disibuka dengan pekerjaan Wak Pada suatu hari Made ini mendadak jatuh sakit Dia mengalami demam tinggi yang menyebabkan hidungnya mengeluarkan banyak darah Mimisan Karena demamnya gak kunjung turun Ditambah juga mimisan yang gak berhenti-berhenti nih Nadia Made pun akhirnya pergilah ini ke dokter kan Wak Untuk berobat Untungnya sehari setelah berobat ini Made sudah kembali sehat lagi Tapi besoknya di hari berikutnya Lagi-lagi Made jatuh sakit Wak Kali ini dia gak demam nih Melainkan batuk-batuk hingga muntah darah Bayangkan sama kalian Tubuh Made ini pun terasa lemas dan nyeri di beberapa bagian Wak Pokoknya gak enak kali lah rasanya kan Made balik lagi nih ke rumah sakit Untuk diperiksa lebih lanjut Made khawatir Wak Ada penyakit yang memang cukup serius di bagian paru-parunya Apalagi pada saat itu Made ini juga merupakan proko aktif Pada saat di rumah sakit Made pun diwajibkan untuk melakukan beberapa tes lagi Untuk bisa memastikan penyakitnya ini Dan ternyata hasil tesnya ini Wak menyatakan Kalau Made sehat-sehat aja Paru-paru kau bersih Made Lambungmu sehat Organ tubuh lainnya juga gak ada masalah Kata dokter Pokoknya apa yang dikhawatirkan sama Made ini Wak Sama sekali gak terjadi Dokter pun hanya menyarankan Ya udah beli Made beristirahat saja di rumah Sambil minum vitamin ya Gak perlu dirawat inap ini gak perlu Karena memangnya gak ada penyakit serius Kata dokter Mendengar penjelasan dokter Sebetulnya aku gak puas Nadia Kalau memang aku betulan sehat nih Nadia Kok bisa aku mimisan sama muntah darah sebanyak itu Ada orang sehat kayak gitu Nad Dan untuk memuaskan rasa penasarannya Made pun akhirnya bercerita lah Sama kedua orang tuanya Wak Perihal sakit yang memang dia derita Nah pada saat itu Orang tuanya Made langsung Wak Menyarankan Made Supaya pergi ke seorang Balian Sebut aja lah namanya Mbah Ketut By the way Balian ini semacam orang pintar gitu lah Wak Dalam bahasa Bali kata Made ya Oh iyalah Pak nanti cobalah saya ketemu sama Balian ini Nah dah tuh pergilah Made ini Wak Ke rumahnya Mbah Ketut dengan diantar mamak bapaknya Sesampainya disana Wak Mbah Ketut ini langsung menodong Made dengan pertanyaan Kamu tuh kesini mau nanyain kamu Kenapa kamu jatuh sakit mendadak kan Made cuma tersenyum kecut aja Eh kok bisa tau si bapak ini Made ya gak nyangka Wak Kenapa Mbah Ketut ini bisa tau semua yang dia alami Bahkan sebelum aku bercerita Karena dia kok gak ada yang buka suara sama sekali dong Pada saat itu Wak Gak banyak nih percakapan yang terjadi Antara Made sama Mbah Ketut Mbah Ketut hanya langsung memberikan Bungkusan kertas yang berisi garam Sembari berpesan Nah ini garam Nanti kamu taburin garamnya di bawah kolong tempat tidur kamu ya Sama di depan pintu Garam ini akan menjaga kamu dari gangguan orang yang berniat jahat Memang agak susah sih menangkalnya Karena orang ini ilmunya lumayan tinggi Itu kata Mbah Ketut Wak Mendengar pernyataannya Mbah Ketut Mada ini semacam tersambar petir disyang bolong Hah emangnya siapa yang berniat jahat sama aku Mbah? Motifnya dia apa? Dikasih pertanyaan kayak gitu Mbah Ketut cuma tersenyum aja Wak Gini loh Mas Eh Bli Tidak ada gunanya kamu tau siapa mereka Kalau kamu tau malah nanti merusak hubungan silaturahmi dan juga saling membalas dendam Lebih baik sudah kamu jalani saja hidupmu dengan baik ya Kata Mbah Ketut Gak puas lagi ya kuna dia Udah aku ke dokter juga aku gak puas sama hasil penyakit aku Pegilah aku ke balian juga hasilnya ngegantung Tapi meskipun gak puas dengan jawaban itu Mada ya cuman bisa mengangguk-ngangguk saja Dan menyimpan rasa penasarannya dalam-dalam Nah baliklah ini kan ke rumah masing-masing Sesampainya di rumah Mada pun langsung menjalankan pesannya Mbah Ketut tadi Wak Ditaruhnya lah garam di bawah kolong tempat tidur sama depan pintunya kan Dan anehnya tidak lama kemudian setelah dia melakukan perintah itu Kesehatan Mada betul-betul merangsur membaik nih Wak Dia pun bisa kembali lagi bekerja seperti biasa Pertamanya kayak gitu Wak Karena beberapa minggu kemudian Mada ini kembali mengalami kejadian aneh Waktu itu hari Selasa Nadia masih ingat kali aku Si Mada ini mendapatkan jatah shift malam bersama 4 orang rekan kerjanya Mereka adalah 2 orang security, 1 housekeeping sama 1 engineering Sama aku Nadia belima lah kami jadinya kan Nah pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam Jam segitu aku merasa ngantuk kali itu Nadia Dah Mada pun berinisiatif Wak untuk tiduran di sofa yang terletak di area lobby bagian belakang gitu Nah kebetulan malam itu pekerjaan aku udah selesai semuanya Ditambah lagi juga situasi hotel gak begitu rame Jadi Mada ini bisa curi-curi waktu Wak untuk beristirahat Dah tuh rebahan lah dia disana Dekat lobby itu sama seorang security Kita sebut aja lah namanya Pak Dhani kan Dah tiduran lah disitu Gak lama kemudian Mada betulan waktu tidur lelap Nah dalam tidurnya itu Mada bermimpi Bertemu dengan seorang perempuan yang cantik Kalian Nadia gak masuk akal cantik Aku gak pernah liat cewek secantik itu mau di TV ini Mereka gak pernah pokoknya cantik kali dia Nah perempuan ini datang ke aku karena dia Tersenyum-tersenyum malu Dia sambil mengajak Mada berjalan-jalan ke sebuah taman Wak Waktu itu Mada ini betul-betul kesihir kali sama kecantikan perempuan yang ada dalam mimpinya tuh Pokok cantik kali ya Nadia Sampai-sampai gak terasa dia udah tidur selama beberapa jam nih Wak Dan selama beberapa jam itu juga lah aku jalan-jalan sama perempuan cantik nih Nah terus pada sekitar jam 2 malam waktu nyata nih Wak ya Pak Dhani pun si security tadi tiba-tiba bangunin beli Mada Yang beli-beli-beli saya mau ngerokok sebentar Kamu mau ikut apa tidak perpaduan Bali sama Melayu Wak ya Kamu mau ikut atau tidak beli kata Eh iya pak aduh terbangun pula Iya iya pak ikutlah sayang Agak kesel aku Nadia waktu itu Karena Pak Dhani udah merusak mimpi indah aku sama perempuan tadi kan Tapi yaudahlah dia ajak ngerokok ikut juga aku ngerokok katanya Nah Mada yang sudah memang terlajur kebangun Akhirnya terpaksa mengikuti langkahnya Pak Dhani keluar hotel tadi kan Udah udah ngerokok-ngerokok Satu jam kemudian Mada sama Pak Dhani ini pun balik lagi ke lobby Lobby tepat mereka tadi berbahan tuh Mada yang masih mengantuk langsung tiduran lagi Wak di sofa nih Dia macam alih-alih aku macam siapa tau aku mimpi lagi ketemu lagi sama perempuan itu Pun dia juga memang udah ngantuk aja Wak Tidur lah di sofa itu kan Baru dipejamkan ya matanya bentar Gak lama kemudian nih Wak Mada tiba-tiba mengalami ketindihan Ketindihan aku ah Nah Bang Mada yang memang sudah terbiasa ketindihan Tenang-tenang aja dia Wak Dia gak panik sama sekali Mada hanya berusaha untuk mengatur nafas Sambil menunggu tindihannya nih hilang dengan sendirinya Jadi gak berusaha ngelawan tindihannya gitu loh Wak Paham kan? Nah tapi Nadia ketindihan kali ini berbeda pula ternyata dari biasanya Dimana pada saat itu Mada yang lagi rebahan menghadap ke kiri Merasa seperti ada seseorang yang meraba dada bagian kanan dia Dia kan tidur kayak gini nih Dadaku tuh kayak diberabanan Macem dielus-elus gitu Mada pun berusaha lah kan untuk melirik ke arah kanan dengan sudut matanya tuh Wak Dan kalian tau Pada saat itulah Bli Mada ini melihat Perempuan yang cantik kali dalam mimpi aku tuh Ada di sebelah aku Perempuan tuh senyum Nadia kaku Makin tersenyum, makin tersenyum Terus dia agak-agak mundur gitu Berjalan menjauh dari tempat duduk tadi Dia macam mau nyapa aku bentar aja Ngedari situlah baru kali itu Nadia aku nih berusaha keras melepaskan diri aku dari tindihan Biasanya aku biarin aja Ini perempuannya masih ada nih Selama aku ketindihan itu perempuan tuh masih ada sedepan aku Tapi sayangnya pas udah betul-betul terbangun Perempuannya itu malah hilang pula dari hadapan aku Nadia Jadi perempuan tuh hanya tenampak waktu badannya siapa nih Beli Mada ketindihan Muncul perempuan tuh di dunia nyata ya kan Wak datang deh Dan sejak kejadian malam itu Wak Mada ini mulai mengalami rentetan kejanggalan Dia sering merasa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang Dan setiap kali Mada ini duduk Wak ya Entah kenapa dia merasa ada sesuatu yang bersandar di punggung aku Nadia Nggak cukup sampai disitu aja Beli Mada ini juga jadi sering berantem sama saras pacarnya Wak Dan yang diributin juga hal-hal sepele Nah dia bukan masalah yang besar kali Masalah sekecik taik lalat ini kami bikin sebesar taik lembu Kok berantem aja isinya tiap hari itu Nah karena sering kali ribut-ribut kan akhirnya saras pun memilih Buat meninggalkan si beli apa Beli Mada ini dalam Wak Kalau aku nengok kau berantem-berantem aja Terus putus aja lah kita kata Nah putus nih Wak Dan semenjak diputusin pacarnya ini Hidupnya Mada jadi berantakan Dia merasa frustasi karena gagal mempertahankan hubungannya Dia kehilangan support sistem juga Wak Apalagi waktu itu Nadia kami juga udah pacaran cukup lama Mada betul-betul larut dalam kesedihan yang tak berujung Wak Dan untuk melampiaskan kesedihannya Inilah salahnya si Mada ini Mada ke jalan yang salah Wak Dia jadi sering minum minuman keras Dia jadi sering membolos kerja Hanya untuk tidur dan malas-malasan aja di rumah Nah parahnya lagi nih Wak Mada ini berubah menjadi seseorang yang malas mandi Saking malasnya mandi tuh Nadia ya Aku nih sering pergi ke kantor tanpa mandi Bayangkan sama aku Padahal aku resepsionis Wak Yaudah aku cuma semprot-semprot diodoran sama parfum Malah kadarnya yang gak mandi aku Aku gak keramas aku Pokoknya dia sama sekali gak mau nyentuh air Entah kayak mana lah itu bawa aku waktu itu kanan Dan fase ini Wak berlangsung selama beberapa minggu lamanya Sampai pada akhirnya Mada ini berusaha bangkit Dan menata hidupnya kembali nih Wak Dia mulai rajin lagi berangkat kerja Menghindari mabuk-mabukan Pokoknya mulai beraktivitas yang positif dan normal lah Akan tetapi bangkitnya Mada ini tidak berlangsung lama juga Wak Karena dia balik lagi jatuh sakit secara tiba-tiba Jadi waktu itu ceritanya Mada ini kerja masuk sif pagi Wak Pas jam istirahat makan siang Mada pergilah ke toilet Buat mencuci muka Nah by the way toilet karyawan ini terletak di bagian belakang bangunan hotel Wak Sehingga kalau misalnya mau ke toilet ini Mada harus ngelewatin kantin dulu Atau macam sebuah lorong panjang ini kan Yang biasa digunakan para karyawan untuk beristirahat sambil ngerokok Baru tuh nanti di ujungnya ada toilet Nah tepat di saat dia melewati lorong tersebut Wak Mada merasa ada yang ngikutin dia dari belakang Disitu perasaan Mada udah mulai gak enak nih Meskipun demikian Mada berusaha lagi menepis pikiran buruknya Kan alah mana ada setan muncul siang-siang gini Dia pun mulai tuh mempercepat langkahnya untuk menuju ke toilet Nah pas udah selesai mencuci muka Wak Mada melihat kecermin lagi nih untuk mengelap wajahnya dengan tisu Dan tepat pada saat itu pula Mada melihat bayangan seorang perempuan Yang sedang berdiri di depan salah satu pintu toilet yang ada di belakangnya Wak Waktu itu Mada masih belum enggak nih Dia bilang eh ngapain perempuan kok masuk ke toilet laki-laki Dia pun kembali lagi kan mengamati si perempuan itu lewat pantulan cermin Sedetik kemudian Nadia disitulah aku baru sadar Kalau ternyata perempuan yang dia liat ini bukan manusia Melainkan nantu Wak Eh makhluk halus Perempuan itu pake gaun putih Nadia Panjang nih Terus berkulit keriput Wajahnya hitam kusam kali lah Dan yang paling menarik perhatiannya Mada adalah Rambutnya Wak Rambut si perempuan itu Sosok itu berambut coklat Gimbal Dan menjuntai out-outan Macem orang ga pernah kerames bertahun-tahun Kan biasanya rambut kuntilanak itu apa kan Hitam kan Ini coklat Tapi gimbal Ada di belakang deh Dia cucu muka Kok ada cewek Kayak gitu gitu loh Melihat pemandangan mengerikan itu Mada pun mencoba untuk menenangkan diri Aku salah tengok ini Bertahun-tahun aku di hotel Ga ada Ga pernah ada cerita setan-setan disini Salah tengok nih Aku lagi halu aja Tapi Wak tepat disaat Mada memutar badannya untuk memastikan Pas pada saat itulah Bli Mada dikejutkan dengan keberadaan sosok itu yang ternyata masih berdiri di depan bilik toilet tadi Hei betulan setan rupanya Batinnya Mada kan Aduh Sosok itu tersenyum wakarang Mada Dan memperlihatkan seluruh giginya yang hitam legam Nggak putih giginya Aduh hitam Tersenyum sama aku kan Nila mbaikannya tangannya ke aku Mada Nah Mada yang ketakutan pun langsung lari sekencang mungkin keluar toilet Wak Dan untungnya di kantin tadi tuh Wak Ada beberapa temennya yang memang lagi istirahat Dan Mada jadi berpikir Oh untung aku ga sendirian disini Masih ada orang lain Agak tenang tuh dia dikit Wak Meskipun demikian Mada berusaha untuk sebisa mungkin terlihat tenang Dia berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa Wak Karena dia tidak ingin menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun Dan sehari setelah kejadian itu Wak Mada balik lagi jatuh sakit Dia mengalami demam tinggi yang membuat seluruh tubuhnya terasa lemas Mada pun pergi lagi nih ke dokter kan buat berobat Akan tetapi setelah 4 hari berlalu Kondisi Mada sama sekali tidak membaik Wak Selama sakit ini Mada jadi semakin intens bermimpi Perempuan yang cantik kali tadi Mengajaknya berjalan-jalan di taman lagi Dan perempuan itu selalu melambaikan tangan ke arah Mada dan berkata Ayo sini ikut sama aku Ayo nikah sama aku Nanti kita tinggal disini ya Kayak gitu terus mimpi aku Nah di hari kelimanya Kondisi kesehatan Mada tetap tidak kunjung membaik juga Orang tuanya Mada pun jadi khawatir kan Akhirnya mereka nelpon Mbah Ketut lagi Wak Dan meminta Mbah Ketut ini untuk datang sendiri Mengecek kondisinya Mada langsung Nggak mereka ke tempat Mbah Ketut tapi Mbah Ketut diminta untuk datang ke rumah Mbah Ketut pun mengiakan dan bersedia datang pada saat sandikala Atau waktu maghrib Setibanya di rumah Mada Wak Mbah Ketut pun dibuat kaget sama kondisinya Mada tau kalian Ih kenapa jadi kayak gini anak ini Dengan suara mengeras Mbah Ketut berkata Wah udah parah ini gangguannya ibu Untuk sementara waktu kamu di rumah dulu ya Jangan dulu pergi kemana-mana Nggak lama setelah itu Mbah Ketut pun meminta segelas air sama si ibu Dia pun membacakan doa-doa dan meminta Mada untuk meminum air doa tadi Saat itu Mbah Ketut juga minta dibawakan tiga biji dupa Dan satu buah bungkak Bungkak ini buah kelapa yang masih kecil Tapi udah ada airnya Wak kata Bli Dan Mbah Ketut pun kembali membacakan mantra-mantra dalam bahasa Bali Lalu menyeramkan air bungkak itu ke seluruh tubuhnya Mada Mbah Ketut bilang lagi Kamu jangan mau ya kalau diajak menikah sama perempuan itu Dia bukan manusia Dan asal kamu tau ngade perempuan itu nggak secantik yang ada dalam mimpimu ya Hah? Pak? Belum sempet sih Mada nih jawab Pak Mbah Ketut lanjut lagi nanya Kamu sering ngerasa sakit di punggung kamu akhir-akhir ini kan? Iya Mbah, iya itu kenapa ya? Nah sosok ini selalu mengikuti kamu kemanapun kamu pergi Dia juga selalu bersander di punggung kamu waktu kamu duduk Itulah kenapa punggung kamu tuh terasa berat Mada Oh gitu Pak ya? Sudah-sudah pokoknya nih kamu baca-baca doa aja Nanti saya bantu doakan Nah sebelum pulang Mbah Ketut lagi-lagi memberikan sebungkus garam Dan juga menabur ke sekeliling rumahnya Mada Dia juga berkata akan kembali lagi besok untuk mengobati Mada Supaya sembuh sepenuhnya Udah besok saya datang lagi ya Sampai segini dulu nanti pengobatannya besok saya datang lagi Udah tenang aja Nah di titik ini Wak sebetulnya Mada ini masih belum terlalu paham dengan apa yang terjadi Tapi dia ini nggak banyak bertanya Karena kondisi tubuhnya masih terlalu lemah Nah malam harinya ini masih di hari yang sama ya Malam harinya nggak bisa tidur Mada Dia kembali memimpikan si perempuan cantik ini Dan kalian tahu kali ini di hari kelima ini Sosok ini mendadak berubah wujud menjadi setan Berambut gimbal yang Mada temukan di toilet pria tempoh hari Bukan perempuan yang cantik Kali itu bukan Yang gimbal coklat dekat toilet Nah itu yang datang Wak Sosok tersebut menangis histeris Sambil menatap Mada penuh dendam Rupanya Wak eh dia ini marah karena Mbah Ketut tadi berusaha mengusirnya dari rumahnya Mada Mada yang ketakutan di mimpi itu pun langsung terbangun Langsung berkeringat dingin nanti aku Oh iya betul ternyata kata Mbah Ketut cewek tuh nggak cantik kali ya Kayak gitu lah wujud dia yang asli tuh Wak Singkat cerita Wak Kesokan harinya Mbah Ketut pun datang lagi sesuai nyanyinya kan Waktu itu Mbah Ketut membawakan seekor ayam hitam Dan juga batok kelapa yang sudah diisi oleh abu dari tungku dapur Mada waktu itu ya penasaran aja lah kan Barang-barang ini buat apa ya Mbah? Bukannya kemarin sudah diusir tadi pakai garam? Garam aja tidak mempan Ini untuk ritual pemutus hubungan antara kamu sama perempuan itu Dengar itu tuh kejut lah Mada Hah? Pemutus hubungan gimana nih maksudnya Mbah? Kapan aku mulai hubungan sama dia namanya putus aja? Mbah Ketut pun menarik nafas panjang sebelum akhirnya berkata Jadi gini Sebenarnya kamu ini diguna-guna seseorang Supaya kamu memiliki daya tarik Tapi bukan untuk kaum manusia Melainkan daya tarik bagi makhluk halus perempuan Ibaratnya kamu ini macam dipasang susu Cuma susu di tubuh kamu ini untuk memikat makhluk halus Mada membuat mereka terpikat dan lambat laun pun jadi jatuh cinta sama kamu Itu kata Aduh kenapa aku merinding ya? Itu kata Mbah Ketut Wak Susu ini dibuat untuk memikat hantu Ya Allah Manblowing Dan menurut penjelasan yang Mbah Ketut Sosok yang sudah jatuh cinta dan mengikuti Mada ini merupakan memedi Memedi ini katanya makhluk hidup yang memang berasal dari sungai dalam bahasa Bali Dia pertama kali bertemu sama si Mada di hotel tempat si Mada ini bekerja Ingat kalian kan tadi ku suruh garis bawah ya Pak Hotelnya Mada ini dekat sama sungai Tersangkutlah disitu susu ya si Mada nih Itulah dia benang merahnya Wak Mbah Ketut juga menjelaskan bahwa si setan Gimbal lah Yang sengaja membuat Mada ini jatuh sakit beberapa hari belakangan Wak Di saat kondisi tubuh Mada ini melemah Si setan Gimbal ini pun dengan segala tipu dayanya mengajak Mada untuk tinggal di alamnya Dan selain itu Wak Mada ini juga akhirnya tahu kalau ternyata sosok itu pula yang menjadi biang kerok putusnya hubungan Mada dengan si Saras sama pacarnya Belum cukup sampai disitu juga sifat joroknya Mada yang jarang mandi jarang cek gigi itu Wak Itu juga akibat oleh setan Gimbal ini Wak Dia sengaja membuat Mada ini malas mandi Supaya Mada menyerupai dirinya yang jorok kusam sama Gimbal Astagfirullahaladzim Itu lah tipu daya setan tuh kan Wak Nah meskipun sudah mengganggu hidupnya Mada Mbah Ketut ini bilang kalau sebetulnya setan Gimbal ini gak jahat Tapi karena Mada ini sedang dipasangi jampi-jampi Sosok ini pun menjadi terobsesi sehingga menghalalkan segala cara Agar Mada ini mau menikah sama dia Macam orang jatuh cinta terlalu dalam gitu loh Wak Jadi sebenarnya kalau misalnya Mada gak dipasangin susu buat setan itulah Ibaratnya kan hantu ini juga belum tentu mau sama si Mada Gara si Mada ini kena susu aja gitu loh Udah lantukan singkat cerita Mada pun diminta untuk melakukan ritual pembersihan di sungai langsung Wak Kenapa di sungai? Karena kan makhluk itu memang berasal dari sungai ya kan Jadi pengobatannya juga di sungai ini dia Nah setelah ritual selesai Mbah Ketut pun berpesan Sekarang kamu sudah bersih no Sosok ini gak akan mengganggu kamu lagi Tapi jangan lupa sering-sering beribadah ya Biar nanti dia gak datang lagi kata si Mbah Mada yang masih sangat penasaran langsung nanya lah ini ke Mbah Ketut Kan dengan berbagai pertanyaan Mbah gini aja lah Mbah Jadi sebenarnya siapa yang udah pasangin saya susu untuk setan nih Mbah? Kenapa kok dia setegai itu sama saya? Saya ini salah apa? Apa dia pula nih Mbah orang yang bikin saya muntah darah waktu itu juga? Nah disini nih Wak Mbah Ketut waktu itu gak langsung jawab Dia enggan mengungkapkan siapa pelakunya di depan siapa yang langsung Ayo lambah tolong lambah Saya cuma mau tau aja Saya gak bisa nih kayak ini penasaran saya Kata siapa? Kata ambli kan Karena terus-terusan didesak Kalian tau apa yang dilakukan sama Mbah Ketut? Mbah Ketut tiba-tiba memberikan sebuah uang keping Uang gepeng lah mungkin kan kepada Mada Jadi semacam uang koin yang tengahnya berlobang tuh Ah tau kalian kan? Dan dengan lembut si Mbah ini bilang Kalau kamu betul-betul ingin tau Besok akan ada yang meminta uang keping ini ke kamu Cuma ini aja yang bisa menyembuhkan dia Besok dia akan memohon di kaki kamu Agar kamu memberikan uang keping ini sama dia Mbah tau kamu orang baik Besok kamu berikan sajalah uang ini ke dia Ya gak usah kamu macam-macam ini Dia kasihan dia Dia hanyalah korban dari rasa iri dan dengkinya Tuh kata Mbah Wak Eh maaf Mbah Saya ini orang yang biasa-biasa aja Apa yang membuat dia iri sama saya? Kata siapa lagi kata beli? Masih dengan tersenyum Mbah Ketut menjawab Dia ingin anaknya seperti kamu Tapi mereka tidak mampu Dia hanyalah budak dari nafsunya sendiri Nah mendengar hal itu Mbah D pun langsung terdiam Dia jadi gak sabar nih Menunggu esok hari tiba Dan mengetahui siapa nih pelakunya Siapa yang bakal minta uang keping aku nih kaku Eh uang keping ini kaku Hmm Nah keesokan harinya Wak Mbah D pun merasa lebih sehat lagi Pada saat dia sedang duduk-duduk di teras Dia teringat nih sama uang keping yang kemarin diberikan sama Mbah Ketut kan Dah Mbah D pun masuk lagi ke kamar Buat ngambil si uang ini Gak lama setelah itu dia balik lagi ke depan Dia besantai lagi di teras Sambil menunggu Sandika Latiba Mbah D betul-betul gak sabar kali Melihat siapa nih yang bakal datang Dan meminta uang keping ini dari aku Nah dia udah gak sabar kali aku Tunggu kan Menjelang petang Betul lah jawab Eh tiba-tiba datang ini Seorang perempuan Paruh bayar yang diantar sama suaminya Perempuan itu nangis 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 istri sembari Meminta maaf kepada Mada Atas perbuatan yang sudah dia lakukan Betulan datang Wak mereka Dan kalian tau tuh siapa orang ini Dia adalah tantenya Mada Yang masih tinggal Di satu pekarangan yang sama Sama Mada tadi itu Ternyata dialah yang sudah lama Menyimpan rasa dengki Karena memang anaknya Tidak sesukses Mada Kata si Mada Dan akibat kedengkian itu pula Si Tante ini tega mengirim santet teluh Kepada Mada Tapi ternyata kiriman teluh tersebut Gak berhasil membuat Mada sakit parah Wak Itu yang pertama kali mereka lakukan Gak kehabisan akal sampai disitu aja Si Tante ini juga berusaha Untuk mengganggu Mada Hingga akhirnya dia mengirimkan santet Berupa susu Agar Mada ini disukai Sama setan gimbal tadi Yang memakluk halus tadi Si Tante ini Wak Kata yang datang Tolong saya minta uang keping Entah apalah gangguannya Si Mada gak diceritain disini Wak Entah mungkin Menjaga Masih menjaga perasaan Tantenya apa kayak gimana Entah lah ya Dia gak mau terlalu detail pula Takut nanti tantenya nonton disini Halo Tante Meskipun kecewa Mada dengan besar hati Memaafkan perbuatan jahat tantenya tadi Tapi jauh dilubuk hatinya Mada Mada tidak akan pernah bisa Melupakan kejadian ini Wak Dan pada saat ini juga Hubungan Mada sama tantenya Bisa dibilang ya Pasti sedikit berjarak gitu lah Karena Mada sudah tidak mau Memberi celah si Tante itu Untuk masuk lagi ke kehidupannya Mada Wajar sih Oke Wak Jadi itu tadi Kisah Mada Yang mendadak Digilai Dikejar-kejar Diobsesikan oleh Setan Gimbal Dari susu Yang sudah dikasih sama tantenya Plot twist ya Aku kesian nengok si Mada Ini macam kena sial Dari dua pihak sekaligus Wak Dari tantenya Iya kan Dan juga dari si setan Gimbal Yang membuat hubungan Asmaranya Ini jadi berantakan Semoga kejadian ini Tidak terjadi lagi Dan semoga si Tante Bisa bertobat Dan bisa menjalin hubungan Yang lebih harmonis lagi lah Sama Beli Mada Baik-baik aja lah Iya kan Damai-damai aja lah Beli Salam lah buat Mbah Getut ya Dan sebelum aku menutup video ini Wak aku mau kasih satu Informasi menarik Dan juga cukup penting Menurut aku Jadi Nih Buat para pengikut aku Yang udah dari lama Kali dari KHW Belum ada Sampai KHW yang udah ada Pasti kalian masih ingat Kisah Bang Alex kan Kisah dari KHW Part 35 Nah jadi buat yang belum tau Bang Alex ini Ini adalah salah satu narasumber Dari Nusa Tenggara Timur Dari Kupang Kalau gak salah aku Yang menjadi narsum Di part 35 Wak Nah waktu cerita itu Ternyata Bang Alex ini Gantung kisahnya Wuh Dicecer-icecer Sama wawak Ini kan Dicecernya bener-bener cicer Wak Saking penasaran itu orang Aku juga udah give up Karena Bang Alex ini Kena di angkatan pertamanya KHW Angkatan 50 ke bawah lah Waktu itu Memang aku tidak mewajibkan Narasumber untuk mengirimkan Nomor Whatsapp Sama nomor Instagramnya Termasuk Bang Alex nih Bang Alex gak ada ngasih Nomor Whatsapp Jadi kami tag tokannya Via email aja Nah waktu kami minta Kelanjutannya Bang Alex hilang Wak Nah inilah beberapa hari yang lalu Itu nih part 35 Itu tayang tahun lalu Dan selama setahun ini Juga aku diteror Sama wawak Mana kelanjutannya Bang Alex kan Dan kabar baiknya Beberapa hari yang lalu Bang Alex mengirimkan Lanjutan kisah horor Wawaknya ini Setelah satu tahun tadi Gak ada kabar Wak Dan disinilah buat wawak Wawak yang mungkin Belum nonton Ini part 35 Part satunya Dari kisah Bang Alex Yang sangat dinantikan Wawak selama satu tahun ini Aku sarankan kalian Untuk nonton part 35 dulu Jadi ini by the way Bang Alex ini merupakan Petugas puskesmas Yang waktu itu Ditugaskan untuk Mengantarkan jenazah Pria misterius Nah di sepanjang Perjalanan ngantar Jenazah pria misterius Inilah Wak Bang Alex ini Mengalami apa Apa Gangguan Dan salah satunya Adalah jeritan misterius Neu 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 Nah itu Kok serem itu Gangguannya Kalian nonton dulu Part 35 Atau mungkin yang udah nonton Nonton lagi aja Biar bisa nge-refresh Karena Setelah Bang Alex Ngirim lanjutannya Lanjutannya ini Akan aku masukkan Di part 147 Which is Besok lusa ini Hari Kamis besok ini Part 147 ini Bakal tayang Jadi biar nanti Kalian bisa relate Kalian bisa nyambung Sama part 147 Makanya aku saranin Kalian nonton dulu Part 35 Linknya sudah Aku taruh di description box Di bawah Wak ya Ini macam Masya Allah Terima kasih Bang Alex Kok sudah datang Di saat kami Alah Di saat kami Dapat cobaan Dari part 141 Ya kan Datang Bang Alex Menyelamatkan dulu Untuk bisa menghibur Teman-teman semua Gak apa-apa By the way Juga yang masih nanya Part 141 Nanti selanjutnya Part 141 DIY Itu bakal tetap tayang Tapi setelah Bali Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Baru DIY Mohon pengertiannya Karena mencari KHW Tidak semudah Yang kalian bayangkan Wah ya Mohon pengertiannya Baik Oke jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak Yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk dada dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama Tuan informasi menarik Dan menegangkan Dari channel aku See you next video Wak Bye